Nih Asya nih, gak mau bobo nih Suamiku memang ya terima gaji ke rekeningnya dia Bukan setor ke aku semuanya gitu guys Aku agamanya apa gitu, apa aku nikah beda agama Aku tuh kenal suami aku tuh dari tahun 2011 Halo, welcome back to my channel With Minanda, so gue temen-temen yang baru pertama kali mampir di vlog aku Bisa klik-klik di bawah untuk menahu siapa aku Dan buat temen-temen yang belum subscribe Temen-temen yang belum subscribe, please banget ya guys Tolong subscribe dulu, karena dengan subscribe kamu ini Berarti banget buat aku, biar makin semangat bikin vlog Oke guys, di vlog kali ini Sambil aku tidurin Hasha, karena dia ini susah banget tidur dua hari ini Susah tidur siang Kayaknya lagi agak manja dua hari ini Mungkin mau pinter kali ya Karena pupnya juga agak gejo gitu Nah aku mau curhat Sekaligus menjawab banyak pertanyaan Lihat tuh, lihat tuh om Tante tuh Nih Hasha nih, gak mau bobo nih om Tante Jadi sebenernya aku agak cape guys dari kemarin Karena aku masih ngerjain orderan rendang 10 kilo Sama ayam ungkep dua ekor Tapi ya Dan juga Hasha tuh lagi Lagi yang biasanya dia bisa tidur 3 jam pas siang Ini tuh lagi gak tidur-tidur dari siang Gitu lah ya Kadang punya anak kecil Apa mungkin dia lagi mau berubah Apa namanya, ritme tidurnya dia gitu Kita gak tau ya Ini dia udah mulai-mulai agak merem-merem dikit nih Ternyata dia mau nenen guys Tadi udah nenen, dari tadi tuh mau nenen lagi Oke guys Dua jam kemudian setelah kita berdua Sudah dapet sedikit bobo siang Iya Bobonya sejam Tapi main-mainnya sejam juga di kasur ya Kebangun mulu, enak ya Lupa apa ya Pinter Hasha ya Hasha kan pinter ya Lanjutkan ya Jadi pertanyaannya adalah seperti ini guys Tenanda, maaf gak maksud julid Sistem orang luar negeri itu Ngasih uang belanja ke istri kayak gimana Apa seluruh gaji ditransfer ke istri Tadi katanya Tadi katanya biasa suami transfer uang belanja dilebihin Dengan ngasih uang buat kebutuhan Pribadi teh nanda Padahal kan biasanya Seluruh kebutuhan baik belanja rumah Dan kebutuhan istri Memang ditanggung suami Walaupun gak minta Itulah kewajiban suami kita Gitu katanya guys Tinggal kita yang pintar-pintar mengatur uangnya Beruntungnya Teteh pinter nyari uang Buat diri sendiri Nah Kalau si istri yang gak ada kerjaan Gimana ya teh gitu katanya Jadi bener guys Aku gak tau apakah ini Berlaku di rumah tangga aku doang Sama suamiku Atau memang di seluruh pasangan Yang nikah sama orang Belanda Atau sama orang luar negeri gitu ya Cuman kalau di rumah tangga aku Memang sejak awal Kita sepakat Aku yang ngalah pindah ke Belanda Gitu bukan suamiku yang pindah ke Indonesia Jadi Apa namanya Jadi Ya memang dia terima gaji Itu ya ke rekening tabungannya dia lah Gitu ya Gak yang Tiba-tiba aja dipindah ke atas nama aku gitu guys Gak Nah Cuman Kita memang sangat transparan Untuk masalah Income Gitu ya Gaji masing-masing Atau pemasukan gitu Terus juga masalah Tabungan kita ada berapa Pengeluaran kita apa aja Gitu dari pacaran tuh Kita udah terbuka banget gitu Misalnya aku harus ngasih orang tua ya Setiap bulan Terus aku Donasi kesini Setiap bulan Segala macem gitu guys Jadi Semua kebutuhan Pengeluaran aku Dan dia itu kita transparan Event tabungan tuh Gak ada yang diumpet-umpetin Jadi kita tabungannya bareng-bareng aja Dia tau berapa tabunganku di rupiah Di euro tau Aku tau berapa tabungan dia Di rekening yang ngumpet gitu Yang gak dipake sehari-hari Aku juga tau berapa gaji dia Gitu Cuman Bedanya adalah Suamiku memang ya Terima gaji ke Kerekeningnya dia Bukan setor ke aku Semuanya gitu guys Karena aku sendiri juga Kalo pun Aku minta Dia Setor gaji seluruhnya ke aku Malah aku yang ribet Karena kan dia udah terbiasa Sama sistem sini ya Kayak Bayar cicilan apartemen Bayar listrik Bayar Internet Terus Bayar pajak Bayar uang sampah Tetek bengek Kayak gitu kan Itu dia yang tau Urusannya disini gitu kan Jadi aku ya Daripada Aku minta duit Seluruhnya Gaji dia Terus dia Misalnya nabung sebulan berapa Gitu aku sisain Aku yang ribet Aku yang harus transfer-transfer Kesana-sini gitu kan Bayar ini itu Dan sistem disini Semuanya pake bahasa Belanda Bayangin waktu aku baru pindah Aku belum Aku belum ngerti bahasa Belanda Gitu kan Ribet banget Aku harus Meng-handle semua urusan Di Belanda Gitu Jadi aku ya Dari awal itu sepakatnya Tau gaji masing-masing Income masing-masing Even aku ada Pemasukan dari Youtube pun Atau dari jualan Atau dari yoga Gitu Terus juga Apa namanya Harus bayar pajak berapa Masing-masing Ya kan Nah terus abis itu Apa namanya Jadi kurang fokus Sudah tuh Dia selalu Transfer memang Uang bulanan Untuk belanja Ke Satu rekening Yang kita pake Bersama Gitu gitu Jadi Tidak ada satu rekening bersama Disitu dia taro uang Setiap bulan Buat aku belanja Sama buat aku Kalau mau jajan-jajan Gitu guys Tapi yang kemarin Aku sebut itu Sempat dia Ngelebihin Itu dia transfernya ke rekening Aku sendiri Bukan ke rekening Yang bersama itu Jadi Dia kasih aku uang tambahan Karena mungkin Kasian ya Liat istrinya repot Ngurus anak Dan harus ngalah Gitu Gak bisa kerja Kayak dulu lagi Ya kan Kerjanya harus Dikurangin Iya sayang Jadi Dia berbaik hati Dan Menurut aku Kayak gitu pun Udah lebih dari cukup Gitu ya Karena Dia juga disini Menurut aku Nafkah itu Gak harus selalu yang Nih loh Lu gue kasih duit Nih 10 juta Terserah Gitu Buat belanja Buat ini Enggak Karena menurut aku Dengan dia udah Apa namanya Bertanggung jawab Menyediakan tempat tinggal Aku gak tau Urusan apapun Sama sekali ya Bayar listrik Gas Air Uang sampah Asuransi Asuransi kesehatan Di Belanda Tuh mahal ya teman-teman Kita berdua Itu bayar asuransi Itu Hampir 6 juta Gitu Terus Apa namanya Belum Untuk Mobil Kan dia ada pajaknya juga Walaupun dia dapet Inventaris Dari Kantor Tapi Mobil Inventaris Kantor itu Dikenain pajak juga Sama pemerintah Belanda guys Sebulan itu Kalau gak salah Sekitar 2 juta Pajaknya doang Terus Pajak penghasilan dia Itu Setau aku sih Dia bayar pajak 45% Dari gajinya Karena Jadi semakin tinggi gaji Pajak yang dikenakan Itu ya semakin tinggi Juga Di Belanda Gitu Jadi ya menurut aku sih Oke oke aja Nah Terus juga Ada yang tanya Suami aku agamanya apa Gitu Apa aku nikah beda agama Gitu ya Sebenernya aku udah jelasin sih Di vlog yang lama banget Tentang perkenalan diri aku Tapi ya Gapapa lah Aku jawab lagi disini Suami aku itu Dulunya Dia tidak memiliki agama Jadi Dari generasi opa omanya itu Dia udah gak yang Cium nih Belisik banget cik kamu Dari generasi opa omanya itu Dia udah Gak beragama gitu Temen-temen Udah gak Religius lagi Gitu Terus mertua aku juga Gak religius ya Gak Gak pergi ke gereja Gitu Dulunya sih nenek moyangnya Ya Kristen ya Gitu Tapi Sampai mertua aku pun Juga udah Gak ke gereja sama sekali Gak ada yang berdoa-berdoa Nyanyi-nyanyi gitu Gak ada Natalan pun ya Mereka cuma ngumpul-ngumpul aja Gak ada ritual Kekristenannya gitu Temen-temen Nah Balik lagi ke suami aku ya Dia dulu sekolahnya Sekolah Kristen Tapi ya dia juga Gak beragama gitu Gak Gak menerapkan hidup religius Tapi setelah Dia kenal aku Dan kita nikah Itu memang kita nikah secara Islam dulu Yang pertama Tapi memang tidak didaftarkan di KUA Kenapa? Karena aku kecewa Dulu waktu aku mau pindah ke Belanda Kan aku harus ada surat Apa namanya Surat keterangan Belum menikah dari KUA Itu aku disuruh bayar 1 juta guys Jadi disuruh bayar seolah-olah Aku harus beli buku nikah Biayanya seperti buku nikah Karena kepala KUA-nya gak mau Ngasih tanda tangan Spesimen Untuk dilegalisasi ke Depkumham sama Deplu gitu Dari situ aku kecewa Kayak Aku merasa diperalat banget Aku bilang aku mau Pindah keluar negeri nikah di Belanda Dan harus ada SKBM Tapi aku suruh bayar Kayak aku diperes gitu Dari situ aku kayak mikir Udahlah aku gak usah daftarin nikah Di KUA itu gak penting Selama aku nikah ada hijab kabul Aku nikah Suami aku udah mualaf Udah syahadat Terus juga nikah di depan orang tua Di depan ustad Dan saksi-saksi Yaudah aku gak perlu buku nikah Dari KUA gitu Dan sekarang perjalanan dia Ya aku pelan-pelan sih Maksudnya ngajarin dia Gak yang Ayo harus sholat Harus Belajar agama Gini-gini Karena aku sendiri pun Belum sempurna gitu ya Tapi aku pelan-pelan Ngajarin dia kayak Harus sabar Harus Apa namanya Ada orang kan Harus sabar Harus sedekah Jadi waktu itu kan Dia setiap bulan kan Ini ya Apa namanya Bayar kartu museum gitu kan Aku bilang Daripada kamu Bayar kartu museum Setiap bulan 500 ribu Kan Kita gak ke museum Setiap bulan gitu kan Ngapain Mendingan uangnya Kasih ke aku Setiap bulan Kita sumbangin Ke pesantren yang tidak mampu Buat santri-santri Beli Apa namanya Beli beras Buat makan Aku bilang gitu Dan dia yaudah Oke Jadi deh Setiap bulan Kita ada Ada sedekah bersama Yang Memang Apa Kita sumbangin Ke pesantren Nyatim piatu Gitu teman-teman Terus Ya pelan-pelan Dia belajar Ngomong bismillah Alhamdulillah Yang kayak gitu-gitulah Jadi ya Masih Soft banget Apa Pemahaman dia Tentang islam Karena Disini ya Di dunia barat Di Belanda Itu Kayak Predikat Memiliki agama Apalagi menjadi seorang muslim Itu Minus gitu loh Teman-teman Karena banyak Oknum-oknum Yang mengecewakan Yang bikin image islam Itu jelek Gitu teman-teman Jadi Orang Kalo ngedenger Kayak Oh kamu agama islam Ya gitu Jadi Yang dibayangkan Itu yang orang-orang Yang ekstrim-ekstrim Gitu teman-teman Jadi ya memang Harus sabar Untuk membimbingnya Gitu Ya Mo'amah Papa 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 Hasha Sobel needs Lapan Was only one hour With many weeks And needs always Attached to the nenen I want to continue Without Hasha Because it's on It's continuity It's on ruste Yeah She also looks like Because it's boring topic Suami aku bisa Bahasa Indonesia Apa enggak Lu bisa bicara Bahasa Indonesia Kan you speak Indonesia Gak bisa dia Dia sotoi doang Orangnya guys Dia gak bisa Ngomong bahasa Indonesia Apalagi Kalau aku ngomong Bahasa Indonesia Cepet kayak gini Dia gak bisa Tapi kayak Kata per kata Kata per kata Itu dia bisa Ya beberapa kata Dia ngerti Gitu guys Jadi aku ajarin ya Beberapa kata Dia ngerti Terus kalau komunikasi Sama keluarga aku Ya Senyambungnya aja Gitu Atau aku translatein Gitu Tapi ya Orang tua dia juga Inggrisnya Yang gak terlalu Bagus juga Jadi Saling mengerti Saling mengerti Aja lah guys Terima kasih Nah itu balik lagi Tadi yang pas suami aku Apa namanya Mu'alaf gitu Aku sih sebenernya Gak yang Gak yang gimana-gimana ya Karena aku sendiri Itu juga Aku itu kenal suami aku Dari tahun 2011 Jadi sekarang Mereka 10 tahun Kita saling mengenal Memang kita Baru nikah resmi Secara negara Itu di 2019 Itu pun Secara Negara Belanda Gitu ya Nikah hukum Catatan sipil Belanda Dan di Indonesia Kita daftarkannya Di Catatan sipil Bukan di KUA Karena tadi Aku kapok Sama Kepala KUA Tempat aku tinggal Jadi ya Aku gak mau Diperalat Dengan bayar ini Itu segala macem Padahal sebenernya Kalau mau nikah gratis pun Atau cuma bayar kan 700 ribu Itu SKBM aja Harus bayar Jadi ya Aku gak mau Nah Gimana caranya Pas dia akhirnya Memutuskan Mau ngalah Ikut Dengan ketentuan Nikah satu agama Sama aku Menjadi mualam Ya aku bilang sih Dari awal Kayak Aku ini Aku ini muslim Jadi orangtuaku Ya agamanya islam Jadi kalau misalnya Di Indonesia Nikah itu harus Satu agama Aku bilang gitu Jadi kalau kamu mau serius Sama aku Kamu harus pikirin Masalah itu Nah akhirnya Lama-kelamaan Dengan berbagai macam Diskusi Dan aku juga Meyakinkan dia Kayak Maksudnya Islam itu gak seburuk Yang kamu lihat kok Yang kayak ekstremis-ekstremis Disini Yang teroris-teroris Gitu Kamu bisa lihat Gimana aku Aku beragama Gitu ya Walaupun agamanya itu Adalah agama keturunan Maksudnya Bukan aku yang memilih Untuk islam Karena aku terlahir Dari keluarga muslim Mungkin kalau orangtuaku Kristen pun Nah ya aku jadinya Orang Kristen Gitu ya kan guys Tapi ya aku bisa Menjalankan hidup aku Dengan damai Aku bisa Gak terlalu ekstrim Gitu Kalau misalnya Lebaran ya aku Idul Fitri Ramadhan aku puasa Gitu Tapi aku ya Maksudnya Ada di level yang Santai aja Gitu teman-teman Jadi ya Memang aku juga Belum sempurna Agamaku Jadi aku ngomongnya Gitu aja Kalo memang Dia bener-bener serius Pasti dia bakalan Pikirin untuk Mencari tau Apa itu islam Dan Syarat-syaratnya Apa aja Untuk menjadi seorang muslim Terus Dia juga pasti Bakalan Bakalan Mau untuk Setidaknya Mengalah Demi kepentingan Kedua orang tua Juga ya kan Pasti orang tua Mengharapkannya Jangan nikah Beda agama Gitu kan Nah Tapi Baik lagi ke kita Ekspektasi kita Atau Pengharapan kita Ketika kita Mempunyai suami Yang Seorang mu'alaf Apalagi dia juga Bukan cuma beda Keyakinan sebelumnya Tapi juga beda Budaya Beda Cara Dimana dia Dibesarkan Gitu ya kan Jadi kita juga Gak boleh mengharap Oh ya dia jadi Mula apa harus Belajar ngaji Cepet-cepet Harus Jadi imam sholat kita Cepet-cepet Harus ini Harus itu Please Jangan guys Karena Rumah tangga kita Gak bakalan harmonis Kok kayak gitu Maksudnya Kita tuh Masih saling belajar lah Dalam rumah tangga ini Belajar Memahami Karakter masing-masing Juga Jadi Proses Pendekatan diri Dengan Tuhan Atau dengan Ritual agama Itu memang Panjang banget Prosesnya Dan kalau orang muslim Kan harusnya percaya Dengan hidayah Jadi Orang yang sudah terlahir muslim Belum tentu dia taat Apalagi orang yang terlahir Dengan tidak ada Basic agama Sama sekali Jadi ya Harus Dimaklumi Banget Jadi aku Kalau misalnya Banyak orang Tanya Suaminya Suaminya Beda agama Suaminya bukan Orang islam Atau apa Aku berusaha untuk Tebal kuping aja Gak aku hiraukan Karena yang tahu Itu adalah diri aku Aku bahagia Dengan pernikahanku Dan Semuanya Syah Di mata hukum negara Di hukum negara Belanda Negara Indonesia Syah di mata agama Di mata Tuhan Jadi aku gak punya problem Kalau orang lain Mau bikin ribut Masalah itu ya I don't care Karena Memang aku menyadari Kita tuh gak pernah Bisa membuat Semua orang happy Sama apa yang kita lakukan Jadi sekian Penjelasan aku Masalah gaji Itu memang suami aku Tidak setor gaji Seluruhnya Kepada aku Tapi dia Bayar semua bil Aku dari pertama Nikah sama dia Sampai sekarang Gak pernah yang namanya Dia minta uang Untuk aku berkontribusi Ikutan bayar Apapun Dokter Kek obat Kek segala macem Gitu Aku Jadi Semua uang Yang aku hasilkan itu Memang Untuk diri aku sendiri Gitu guys Jadi aku Nabung Aku misalnya kasih orang tua Ada orang ulang tahun Ada Mau beli ini Itu Gitu Terus kadang Kalau misalnya Aku Apa namanya Ya kadang Aku minta juga Beli barang Sampai dia Kayak alat-alat Dapur Misalnya Aku mau beli airfryer Atau aku mau beli Apa Ya yang perintilan Panci Atau apa Gitu guys Aku minta sama dia Gitu Terus Juga Yang aku suka Dari dia Adalah Dia tuh Orangnya kan Suka traveling Gitu ya Jadi kalau misalnya Aku lagi nonton tv Terus Ih itu lucu banget Ada sapi laut Gitu Apa sih Namanya Kausi Atau apa Gitu Jadi bukan gajah laut Tapi sapi laut Yang bermigrasi Dari Lautan yang dingin Ke Florida Ke Amerika Aku bilang Aku pengen banget Berenang sama sapi laut Oke yaudah Tahun depan ya Kata dia gitu Atau dua tahun lagi Kan tahun depan Kita mau ke Ini dulu Misalnya ke Meksiko dulu Atau kemana Gitu Jadi dia tuh Kalau misalnya Aku pengen Pergi ke negara Mana gitu Dia selalu turutin Gitu loh temen-temen Jadi itu yang aku suka Cuma orangnya Memang realistis banget Gak bisa Oke yaudah Tahun ini Kita ke negara Ini-ini Uangnya juga Gak cukup Karena traveling Itu kan mahal Terus Jatah Jatah liburnya Juga dalam setahun Kan juga gak banyak Gitu Maksudnya ya Lima minggu Kalau gak salah Dia libur Dalam setahun Tapi kan kita bagi-bagi Liburan natal Sampai tahun baru Seminggu Liburan Summer Maunya dua minggu Atau seminggu juga Kalau musim panas Gitu Menikmati hangatnya matahari Terus Baru liburan yang panjang Kita tiga mingguan Kayak terakhir Aku Yang liburan Agak jauh itu Ke Amerika Latin kan Ke Peru Sama Bolivia Itu kita tiga minggu Gitu Dan itu pun Itu idenya dari aku Kayak aku pengen banget deh Ke Peru Ke Macu Picu Gitu Yaudah Yuk tahun depan Bulan ini Gitu ya Bulan April Karena itu pas musim Semi Apa namanya Musim Semi Dan di Perunya Tuh lagi gak Musim hujan banget Gitu Lagi gak banyak hujan Kalau kamu mau Ke Macu Picu Gitu Jadi Diturutin lah Kemauan-kemauan aku Gitu guys Jadi ya Menurut aku sih Gak penting Dia mau Setor gaji seluruhnya Ke aku Tapi Aku repot Transfer ini itu Gitu Menurut aku ya Dengan apa yang dia kasih Dia Fasilitasi Hidup aku disini Memberi aku kebebasan Mau milih kerja Mau milih gak kerja Mau milih jualan Apapun yang aku suka Aku bisa lakukan Gitu ya Itu udah Tanda cinta yang besar Banget menurut aku Gitu Jadi ya Cukup bersyukur aja Dengan keadaan yang sekarang Gitu teman-teman So thanks for watching Kalau kalian ada pertanyaan lagi Bisa taruh di bawah Atau bisa DM aku di Instagram I see you guys In my next video Bye-bye Tot zins